Sementara itu, Pemirsa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Suharyanto mendatangi lokasi terdampak gempa bumi yang berkekuatan 4,8 magnitudo yang melanda Sumedang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat dapat teraksana dengan baik. Pemirsa Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan bahwa seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Lantaran sebelumnya tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pos kosiaga Nataru dan pos kesiapsiagaan seluruh unsur Forkopimda pun telah dibentuk, sehingga pada saat kejadian gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo tersebut, seluruh komponen penanggulangan bencana segera bertindak cepat. Kepala BNPB juga meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Tentunya hal ini harus dalam kajian cepat, sehingga pelaksananya dapat lebih terstruktur, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nantinya maka akan dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana. Tadi kita sudah rapat koordinasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, per hari ini Bapak PJ, Bupati Semudang, Bapak Hermang, sudah menetapkan status tanggap darurat selama 7 tahun. Artinya dengan tanggap darurat, pemerintah pusat lewat BNPB mengerahkan segala sumber daya yang diberiki untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif. Yang awal, dukungan awal yang diberikan, yang pertama kita memberikan dukungan operasional sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk digunakan selama seminggu ini untuk MAKA, mungkin untuk MCK, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat berdampak. Termasuk juga untuk operasional pasukan TNI Flori, Relawan, BBBD, dan sebagainya. Kemudian juga penengkapan tenda, ada makanan siap saji, ada sembako, dan barang-barang kebutuhan lain. Lebih lanjut, Suharyanto menambahkan ada pun seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa dana tunggu hunian sebesar 500 ribu rupiah per bulan. Dukungan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.